You're going round in circles that you're stuck up in my head Memories follow me left and right I can feel over here, I can feel over here You take up every corner of my mind Perkenalkan, nama saya Stefi Serina Pasaridu Saya dari Sekolah Kuliner Kompok 4 Makbo Saya ingin mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi di bidang kuliner Ada empat, yaitu pertama profesi bidang kuliner Yang kedua membangun jiwa wira usaha Yang ketiga peluang usaha di bidang kuliner Dan yang keempat perencanaan usaha di bidang kuliner Yang pertama mengenai profesi bidang kuliner Ada enam, yaitu pertama Cleaner Cleaner adalah orang yang bertugas mengoperasikan peralatan kebersihan Serta menerapkan prosedur kebersihan dan kesehatan di tempat kerja Yang kedua komis Komis yaitu pekerja pemula yang tergabung pada organisasi food and beverage Di dapur yang bertugas membantu koki atau chef Menyiapkan bahan mengoperasikan dapur dan memasak hidangan sederhana Yang ketiga pelayan Witer atau waiters Adalah seorang yang bertanggung jawab pada perlaksanaan penataan meja makan Dan kondisi peralatan yang rapi dan bersih Serta memberikan pelayanan pada tamu dengan sopan, sigap, dan ramah Yang keempat ada beker Beker bertugas membuat pot roti Mulai dari membuat, memanggang, menghias, dan membentuk dengan sempurna Hingga menyajikannya kepada konsumen Yang kelima Pastry Cook Bertanggung jawab memasak semua hidangan dessert dan aneka pastry Serta menyiapkan produk yang dipesan oleh dapur atau kitchen Yang keenam Cook Helper Cook Helper adalah pembantu umum di dapur Yang bertugas mengambil bahan makanan ke gudang Merapikan penyimpanan bahan-bahan Membersihkan meja kerja Dan mulai latihan memasak Yang kedua Membangun jiwa wirausaha Ada dua Yaitu pengertian wirausahaan Dalam entrepreneur Yaitu wirausaha Orang yang berjiwa berani mengambil resiko Untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan Bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi Rasa takut dalam kondisi tidak pasti Yang kedua adalah Pengertian kewirausahaan dalam entrepreneurship Adalah kewirausahaan proses mandiri dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut Wirausahaan Wirausahaan Wirausahawan Umumnya dipandang sebagai in Inovator Yang ketiga adalah Peluang usaha di bidang kulinar Ada enam Yaitu pertama Usaha aneka makanan sehat Atau healthy food Makanan sehat merupakan Makanan yang memiliki kandungan gizi yang mencakupi Terbuat dari bahan makanan yang berkualitas Dan memiliki tujuan khusus untuk kesehatan tertentu Dua Usaha makanan cepat saji Atau fast food Makanan cepat saji merupakan Makanan yang dihidangkan dalam waktu yang cepat Makanan siap saji Dapat dihidangkan secara cepat Sekitar 5 sampai 10 menit Karena bahan yang diperlukan telah dipersiapkan terlebih dahulu Dengan rapi Contoh makanan cepat saji Antara lain Hamburger Kentang goreng Atau fresh fries Hot dog Kebab Dan sebagainya Yang ketiga Usaha makanan beku Atau frozen food Frozen food merupakan Bahan makanan yang dibebukan Guna memperpanjang umur Simpan hingga Siap untuk dimakan Contoh bahan makanan yang umumnya dijadikan Sebagai makanan beku Antara lain Bakso Sayuran mix Sosis Kulit pizza Daging Dan ayam beku Empat Makanan matang Makanan matang sehari-hari merupakan Makanan yang kita perlukan setiap hari Guna memenuhi kebutuhan hidup Para pekerja hingga ibu rumah tangga Sangat terbantu dengan adanya warung atau restoran Yang menjual makanan matang Perlu anda ketahui Keuntungan yang didapat dari usaha penjualan makanan Matang cukup besar Lima Usaha aneka makanan Jepang Makanan Jepang termasuk kategori makanan oriental Yang cukup diminati di Indonesia Hal ini diperkuat dengan adanya restoran Ataupun street food Yang menjajankan makanan ini Beberapa contoh makanan Jepang Yaitu Sushi Sashimi Shabu-shabu Ramen Onigiri Takoyaki Mochi Udon Da Doroyaki Dan sebagainya Yang keenam Usaha aneka makanan Korea Makanan Korea merupakan makanan khas dari negara Korea Adanya tayangan televisi tentang drama Korea Membuat para penonton menginginkan gaya berpakaian Atau fashion style Seperti orang Korea Atau gandrong Dengan makanan khas Korea Hal ini tentunya menjadi ladang berkah bagi para penjual makanan di Indonesia dengan membuka kedai-kedai makanan khas Korea Yang ketujuh Usaha aneka fusion food Fusion food merupakan makanan yang memadukan bahan, umbu, dan teknik pengolahan antara makanan satu daerah dan daerah lainnya sehingga menghasilkan inovasi baru Inovasi makanan dan jenis baru yang memiliki rasa yang khas sangat diminati oleh kaum minileal saat ini 8. Usaha aneka makanan khas daerah Saat ini, makanan khas daerah memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan biasanya dijadikan oleh-oleh para wisatawan Puluhan bahkan ratusan pedagang seringkali menjual makanan khas yang sama pada suatu daerah Contohnya, Bagpia Padhok, Kas Jogja, dan Pie Susu, Kas Bali Untuk menambah keunikan dari makanan khas daerah yang akan dijual, Anda dapat mendiversifikasikan bahan sebagai bentuk inovasi terhadap makanan khas daerah tersebut Yang keterakhir atau yang keempat yaitu perencanaan perusahaan di bidang berita Ada tiga, yang pertama, Analisis SWOT Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan Baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu Analisis SWOT terdiri dari empat komponen dasar yaitu sebagai berikut Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Anjaman Yang kedua adalah perencanaan usaha Adanya perencanaan usaha menunjukkan bahwa Anda telah melakukan analisis peluang usaha dan bertekad memulikannya Rencana usaha yang baik akan menentukan kesuksesan usaha karena memberikan arah pada usaha Ingin adik you terkenal dalam dunia usaha yang berbunyi, gagal merencanakan, berarti merencanakan kegagalan Yang ketiga adalah membuat proposal usaha di bidang-bidang Ada empat yaitu latar belakang, lobel perusahaan, analisis produksi, analisis penasaran, dan analisis keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!